Pelabuhan Mulia Raja Napitopulu, Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara siap menyelenggarakan kejuaraan dunia perahu motor super cepat F1 Powerboat 2024 seri Danau Toba yang akan berlangsung pada 2 dan 3 Maret 2024. F1 Powerboat di Danau Toba kali ini berbeda dengan edisi sebelumnya. Perlombaan yang berlangsung nanti akan berlangsung pada pagi hari, kemudian pada sore hari akan dilanjutkan dengan kejuaraan Nasional Aquabike Jet Ski yang berada di bawah naungan Ikatan Motor Indonesia. Ditemui di lokasi kejuaraan, Rabu 28 Februari, Direktur Operasi PT Pengembangan Pariwisata Indonesia ITDC, Troy Reza Waroka mengatakan, saat ini persiapan memasuki tahap akhir. Hampir semua pembalap telah sampai dan langsung menyiapkan berbagai teknis untuk perlombaan. Pertama status delegasi itu sudah hampir semua hadir, besok masih ada yang akan hadir, kemudian juga dari opening ceremony terutama talent dan lainnya, itu semua kalau kita lihat sama-sama adik-adik penari sudah latihan dari beberapa hari yang lalu, terus kemudian kesiapan wali, raja dan ada band juga mereka akan segera berangkat, terus kemudian yang paling penting juga adalah UMKM. Troy menambahkan, gelaran F1 Powerboat 2024 Danau Toba turut mengusung konten budaya lokal dengan menghadirkan berbagai acara pendamping. Dari Balige, Kabupaten Toba, Muhammad Ramdan, Anggah, Kantor Berita Antara, mewartakan.